Pemirsa kebakaran yang terjadi di Kelurahan Sijinjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Senin pagi diduga disebabkan oleh konsleting kipas angin yang menyala. Kebakaran yang terjadi di Kelurahan Sijinjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Senin pagi diduga disebabkan oleh konsleting kipas angin yang menyala. Kebakaran yang menghanguskan 6 bedeng satu atap ini dari laporan warga sekitar, asap sudah muncul dari jam setengah 10 pagi tadi dan pihak Damkar baru mendapatkan laporan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Dalam proses pemadaman api, pihak Damkar dan penyelamatan Kota Jambi mengerahkan sebanyak 15 unit armada pemadam kebakaran dan api berhasil dipadamkan kurang lebih satu jam. Kebakaran ini terjadi diduga karena arus pendek listrik yang diduga disebabkan oleh kipas angin yang menyala. Dugaan dari kejadian ini adalah kipas angin yang tidak dicabut oleh penghuni rumah yang ditinggalkan dan terjadi ledakan karena ada kormor gas di belakang dan di tiapi tersebut ada 4 kormor gas yang ledak dan ditambah lagi dengan untung tidak ada kormor dua dan ini kami sampaikan juga bahwasannya sering terjadi kipas angin yang tidak dicabut. Kami menyebabkan kepada masyarakat untuk meninggalkan rumah, risah, kelistrikan semuanya apalagi rumah-rumah bapan. Terima kasih telah menonton!